Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan Kini, Pegi Setiawan tengah berupaya membuktikan diri jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung Alibi Pegi Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang Sementara itu, jika Pegi Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan Pegi Setiawan berhak mendapat uang kompensasi Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100.000.000 Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Prof. Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Pegi Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang Maka Pegi berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Pegi selama masa penahanan Lebih lanjut, Prof. Hibnu menyatakan bahwa jika Polda jabar kekurangan bukti dalam sidang praperadilan Maka Pegi Setiawan bisa dibebaskan Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki Terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu Diketahui, sesuai amar putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan Kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti Di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024 Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, Ayah Eki Terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV Namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap Maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP Maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Pegi Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan Sidang praperadilan Pegi Setiawan Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024 Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran kepolisian daerah Jabar Mangkir, Senin, 24 Juni 2024 Salah satu kuasa hukum Pegi, Mucetar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti Ia mengatakan, Hakim di Pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon Majelis Hakim, ucap Mucetar, bisa mengeluarkan putusan Verstek atau putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Kuasa hukum Pegi juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Pegi sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Sugianti Iryani, Ketua Tim Kuasa Hukum Pegi, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang Sebab, kliennya bukanlah Pegi alias perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini Rumah kliennya, misalnya, ada di desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Pegi alias perong adalah desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan perong Rambut Pegi lurus, sedangkan rambut perong keriting Begitupun dengan usia Pegi yang masih 27 tahun, sementara usia perong menurut polisi sekitar 30 tahun Kuasa Hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Pegi setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung Sugianti mengatakan, Pegi tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 Di sisi lain, Kuasa Hukum Pegi juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dhani dan Andi dalam DPO Padahal, mereka bersama Pegi alias perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016 Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Pegi setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-perdilan Pegi setiawan Kini, tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan pengadilan negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024 Terlihat, tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani Sementara itu, dari tim kuasa hukum Pegi, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian Terlihat dari pihak Pegi ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Pegi juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Pegi yang dipenuhi tanda tangan masyarakat Trimu atas nama pohon, tanggal 2.12.24, tiap dikuat Dan alpah dikeluarkan setelah anmpucung segera tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa PGN selesaikan penelitian seharusnya diberikan 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 atas jaman memohon Anda mengerti penulis keutuhan haruslah dinyatakan tidak kesal tujuh bagaimana juga dikulakan seterusnya maka pemeriksaan memperkenalkan jelas dan diberikan hukum bahwa tidak terpengaruh atas pemeriksaan Kaka Vida Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vida Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara bagi setiawan Todi RM. Menurut Todi dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vida Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vida meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vida. Melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dibakai oleh Vida itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vida menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vida meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vida tidak pergi dengan Egy. Ia mengatakan, pada malam itu Vida dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vida dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng tiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!